selamat menikmati 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 ke Mr. DIY nah ini aku lagi liat-liat sapu ini pengen beli tapi gimana gitu ya dan ini aku naksir sama tempat cuci beras warna putih bahannya tebel harganya cuma Rp17.000 tapi ini ukurannya gede banget bisa cuci beras sampai 2 literan gitu temen-temen ini aku masih ragu-ragu tapi pada akhirnya tuh aku beli juga sih temen-temen oke ini aku juga mau beli gunting karena aku di rumah tuh guntingnya udah tumpul gitu dan punya 2 yang satu khusus untuk taneman gitu jadi ini aku mau beli aja karena suka berebut gitu te-nya yang satu khusus di dapur yang satu lagi khusus kalau untuk motong-motong apa gitu temen-temen nah ini untuk storage-storage nya juga cantik-cantik banget dan harganya juga murah nah ini aku lagi cari-cari untuk tempat sendok karena aku pengen ganti gitu untuk tempat sendok yang di rumah yang di rumah itu warnanya ungu dan ini aku pengen beli warna putih akhirnya nemu juga harganya cuma Rp12.000 murah banget kan temen-temen nah itu kakak udah ngambil boneka tuh temen-temen ini storage cantik banget harganya Rp17.000 rasanya tuh pengen aku angkut ke rumah tapi ah buat apa gitu ya cantik banget temen-temen harganya cuma Rp17.000 nah ini aku baru lihat ternyata Naiso yang di alun-alun itu dia jual setrikaan harganya Rp76.000 nah ini yang tanyain tong sampah yang untuk sampah basah di rumah aku yang di samping sink ini dari Naiso harganya Rp23.000 nah ini aku juga naksir nih temen-temen sama storage warna min ini ini tuh warnanya sama kayak tempat peniris cuci piring aku ini gemes banget warnanya tuh kalem gitu gak gonjreng sama sekali makanya aku naksir cuman yaudah aku lihat-lihat aja karena udah kebanyakan di rumah dan bingung juga mau nyimpannya dimana nah di bagian pojok sini tempat storage-storage dari bahan aklirik ini pokoknya mah berbagai macam ukuran gitu tapi aku juga nih ngomong aklirik ini gak tau salah atau bener karena kemarin tuh ada yang komplain nah ini untuk bunga-bunga artificialnya ini lebih banyak yang di alun-alun karawang daripada yang di cikarang ya temen-temen jadi setiap toko itu mungkin beda-beda gitu ya nah ini kakak lagi pilih-pilih masker dia tuh kalau beli masker adil banget temen-temen kadang aku yaudahlah terserah mau beli masker kayak gimana gitu nah ini akhirnya aku beli juga untuk si tempat berasnya ini akhirnya aku masukin juga nih ke keranjang dan untuk belanjanya udahan dulu ini mau bayar dulu temen-temen nah ini kakak aku sama keponakan aku lagi bayar juga dia beli boneka sama jepitan nanti videonya aku akan lanjut ke esokan harinya pokoknya temen-temen ikutin terus kegiatan aku ya dan lanjut ini video keesokan harinya ini aku mulai beraktifitas di jam 4 pagi sebelum sholat subuh aku mau prepare dulu masakan apa yang mau aku masak tapi ini sebelumnya aku mau beresin dulu untuk tudung saji susun ini karena ini semalam udah aku cuci karena udah kotor banget dan gak betah banget rasanya jadi yaudah semalam tuh aku cuci nah ini si gemoy dia tuh ngerempongin banget aku temen-temen ini aku lagi ngeberesin semalam dia tidur di kamar kakak karena memang udah beberapa hari itu tidur di kakak dan dia tuh kalau aku bangun tau banget dia tuh pasti ngeong-ngeong minta dibukain pintu nah karena ngeribetin aku keluarin dulu deh temen-temen biar aku beresnya tuh lebih cepet hari ini tuh hari Senin tapi kakak sekolahnya online untuk hari Senin aja karena gak tau katanya sih ada pembagian kelas yang belum selesai jadinya libur dulu gak libur sih jadi sekolahnya online gitu temen-temen makanya ini aku beberesnya tuh agak santai gitu tapi untuk masak aku mau prepare aja dari sekarang nah ini udah selesai udah bersih udah enak banget dipandang temen-temen karena ini kan warnanya putih jadi cepet banget kotor kalau misalnya ada debu sedikit aja keliatan banget oke ini aku akan simpan lagi di tempatnya semula sekarang aku mau buka apa aja yang aku beli di Naiso yang aku beli sih gak banyak temen-temen ini cuman beli beberapa barang aja dan ini aku cuman beli tempat beras terus beli gunting sama beli tempat sendok aja gitu eh sama beli bonekanya kakak nah itu kemarin aku juga beli tepung roti pengen bikin risoles gitu tapi gak tau sih kapan bikinnya temen-temen cuman kayak gini aja temen-temen yang aku beli nah ini tempat berasnya tuh gede banget temen-temen nah sekarang mau aku cuci dulu untuk semua barangnya sekalian aku mau cuci piring cucian piringnya gak banyak cuman satu piring sama satu gelas aja itu kayaknya semalam adik aku tuh bikin mie goreng gitu temen-temen dan ini pas aku nyuci tempat sendoknya dia tuh terlepas ternyata bagian bawahnya tuh bisa dibuka dan aku happy banget kalau misalnya bagian bawahnya bisa dibuka itu nanti pas kalau misalnya kotor dia tuh gampang untuk dicucinya aku happy banget sih temen-temen karena kalau misalnya nyuci tempat sendok itu suka susah banget ngejangkau di bagian bawahnya ya temen-temen tapi karena bisa dibuka jadi gampang banget nyucinya dan aku happy banget temen-temen happy yang sederhana cuma bisa dibuka aja bagian bawah tempat sendok aku udah happy lanjut ini aku mau sekalian aja mau masak nasi ini aku mau masak nasinya 4 cup karena katanya sih hari ini teh nih ya mau main ke rumah jadi ini aku masaknya agak banyak kan sih 4 cup gitu kalau 4 cup ini kayaknya 1 literan lebih kalau untuk kita-kita sih paling 3 cup gitu temen-temen dan karena mau ada teh nih ya jadinya yaudah aku masaknya agak banyak kan oh ya ini mumpung aku inget ada yang tanya kenapa gak pernah bikin video budgeting gak kayak temen-temen yang lain jujur sih aku kurang ngerti sama budgeting-budgeting kayak gitu kalau aku dikasih uang sama suami yaudah aku bagi-bagi aja aku pisahin pakai dompet yang pintar itu temen-temen kayak buat bayar listrik terus bayar air beli beras terus untuk belanja bulanan nah seperti itu kalau aku karena aku kurang ngerti sih untuk budgeting-budgeting terus kenapa juga ada yang tanya kenapa gak dikasih tahu berapa dikasih suami kalau menurut aku itu tuh privacy ya temen-temen dan ada yang tanya juga berapa jatah bulanan dikasih suami kalau jatah bulanan aku dari suami ya UMR Bekasi aja lah temen-temen segitu aja terus itu sih belum termasuk SPP anak ya karena kalau untuk kebutuhan sekolah kayak SPP terus bayar uang bangunan terus buku kayak gitu-gitu sih itu urusan pas suami jadi aku tuh cuma untuk masak bayar air terus bayar listrik sama kebutuhan yang lainnya aku gak mau share itu karena pernah aku dapet komenan kayak gini temen-temen pas aku food prep jadi ada yang komen seperti ini enak banget ya bisa makan enak launasinya juga enak gitu ya terus protein hewaninya tuh tercukupi sayurannya juga tercukupi gitu dan kata dia aku bisa makan setiap hari aja udah bersyukur dan dari situ dari komenan seperti itu tuh aku langsung celep aja temen-temen hati aku aku takut video yang aku share itu apa ya menyakiti orang-orang yang kurang beruntung dari aku nah dari situlah aku gak mau bikin aku berdoa semoga temen-temen yang hidupnya kurang beruntung mudah-mudahan Allah kasih rejeki banyak bisa hidup berkecukupan lah temen-temen seperti itu amin nah ini aku jadi curhat ya temen-temen ini aku lagi prepare hari ini aku mau masak sob baso karena cuma ada ini aja yang di kulkas aku belum belanja lagi mudah-mudahan besok lah aku belanja ini aku mau siapin dulu untuk sayurannya mau aku potong-potong dulu nanti pas udah agak siangan dikit lah aku baru masak ini untuk sayur sobnya ini aku ternyata punya buncis temen-temen di kulkas aku lupa pas kemarin belanja itu ternyata aku beli buncis dan ini aku pakai wortelnya dua aja karena bingung banget temen-temen aku tuh mau masak apa gitu ya dan besok juga mau belanja bingung juga mau belanja tuh apa aja gitu ya temen-temen nah ini untuk kentangnya ini aku pakai dua aja eh pakai satu aja temen-temen nggak pakai banyak kalau kalau aku pribadi ya Allah aku ngomongnya berantakan kalau aku pribadi sayur sob pakai kentang itu kurang suka tapi kalau anak aku sama adik aku masih mau jadinya yaudah aku pakai aja dan di kulkasi aku masih punya kentang satu kilo lebih kayaknya temen-temen nggak tahu besok mau dimasak apa balado lagi mungkin nah ini untuk basonya aku belah-belah gitu biar pas dimasak itu dia berkembang gitu temen-temen nah ini udah selesai untuk prepare-nya dan dan ini aku lanjut masak untuk sayur sobnya tapi ini masak sayur sobnya tuh aku udah agak siangan sekitaran jam 6 lebih tadi aku habis minum kopi sama goreng pisang me time sebentar untuk bumbu sayur sobnya cuman pake bawang merah sama bawang putih aja nggak pake bumbu yang lain paling tinggal ditambahin ladah aja temen-temen nah ini aku kasih air terus aku lanjut masukin aja untuk semua bumbunya eh bumbunya sayurannya ini yang keras-keras dulu aku masukin kentang sama wortelnya nah ini untuk kol sama wortelnya udah hampir mau mateng jadi ini aku masukin aja baso terus buncis sama sayuran kolnya juga nah temen-temen dan mam semua pada masak apa pagi ini boleh komen di kolom komentar ya dan gimana nih aktivitas di pagi harinya pastinya rempong banget ya temen-temen apalagi punya anak sekolah terus anaknya tuh sekolahnya tiga atau dua anak gitu ya pastinya lebih rempong aku aja yang punya anak satu dan itu pun udah bisa menyiapkan diri sendiri tinggal aku nyiapin makan sama bekalnya aja udah kerempongan banget temen-temen tapi gak apa-apa ya mudah-mudahan mam dan teman-teman semua sehat selalu amin nah ini aku kasih seasoning aku kasih gula sedikit terus garam sama kaldu bubuk dan ini aku lanjut aku mau bikin seperti biasa telur padang gitu ya temen-temen ala-ala aku aku kasih daun bawang terus tadi aku kasih garam sama Royko aja udah kayak gitu aja temen-temen sama ditambahin tepung beras sedikit seperti biasa nah ini untuk sopnya udah mateng aku kasih tomat daun bawang sama seledri nah ini terakhir aku kasih bawang goreng bawang gorengnya ini yang abal-abal temen-temen karena aku gak punya stok sama sekali untuk sayur sopnya udah mateng sekarang aku lanjut mau goreng dulu untuk telur dadarnya nah ini harus panas dulu minyaknya baru masukin si telurnya biar dia tuh keriting-keriting gitu temen-temen nah ini aku di bawah tuh dirempong ini temen-temen tuh dia tuh narik-narik baju aku nyakar-nyakar terus gigit lah gitu rempong banget tapi gemes sih temen-temen nah ini sambil nungguin telur dadar karena apinya aku kecilin biar gak hangus ini aku sambil mau beresin sendok karena ini tempat sendoknya udah aku keringin aku lap aja biar cepat nah ini untuk sendok aku gak terlalu banyak temen-temen gak terlalu punya banyak gitu dan ini tuh warnanya putih kan gak terlalu kontras banget kemarin warnanya ungu dan kalau sekarang kan warna putih jadinya terlihat agak rapih gitu ya mam tips dari aku kalau pengen terlihat dapurnya rapih atau rumahnya rapih jadi jangan terlalu banyak warna lah gitu nah ini aku lagi goreng telur di bandori nih sama si gemoy karena mungkin dia nyium bau amis ya temen-temen jadi dia tuh kepengen tadi padahal udah aku kasih makan sama ayam pilet gitu oke ini udah selesai aku masaknya dan videonya sampai disini assalamualaikum tchau tchau Terima kasih.